Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Menang menghadapi pencobaan dan ujian hidup Setiap orang tidak terkecuali pasti akan menghadapi pencobaan dan ujian hidup Tetapi sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Tidak usah takut Karena Tuhan Yesus dapat mengubah setiap pencobaan dan ujian hidup menjadi kemuliaan Saudaraku, amin ya Nah saudaraku pada saat ini dari kitab Yakobus kita akan belajar Bagaimana kita dapat menang saat menghadapi pencobaan-pencobaan dan ujian-ujian dalam hidup kita Saudaraku, dalam surat Yakobus ini kita menemukan beberapa permasalahan yang terjadi Yang dihadapi oleh jemaat pada saat itu Yaitu Yakobus 1 ayat 9 dan 10 dalam jemaat ada masalah keuangan Dalam Yakobus 2 ayat 6 saudaraku dalam jemaat ada masalah penindasan secara sosial Dan dalam Yakobus 5 ayat 4 dalam jemaat ada masalah sakit penyakit Pencobaan dan ujian harus dihadapi dengan benar Bila kita menghadapi pencobaan dan ujian dengan mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya Maka itu menjadi suatu ujian terhadap iman kita Yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan ketekunan Dipenuhi dengan kematangan, kesempurnaan, utuh Dan tak kekurangan suatu apapun pastinya yang baik bersama-sama dengan Tuhan Yesus Nah saudaraku seperti biasa dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 Saya ingin membagikan tiga kebenaran bagaimana supaya kita dapat menang Menghadapi pencobaan dan ujian hidup Kebenaran yang pertama saudaraku Bagaimana supaya kita menang menghadapi pencobaan dan ujian hidup Kebenaran yang pertama Anggaplah saudaraku sebagai kebahagiaan Apabila kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan Itulah yang ditulis dalam Yakobus 1 ayat 2 Firman Tuhan berkata Saudara-saudara Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Nah saudaraku kata pencobaan disini dari kata Peiramos Artinya sebagai sesuatu untuk menyucikan kita Sesuatu untuk mengangkat Dan sesuatu untuk menguatkan kita Jadi saudaraku setiap pencobaan yang dihadapi oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Pencobaan itu sesungguhnya menjadikan sebuah kebahagiaan Karena pencobaan adalah ujian yang akan menyucikan kita Yang akan mengangkat kita Dan pencobaan itu sesungguhnya yang akan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Dalam Yaakobus 1 ayat 12 Firman Tuhan berkata Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab apabila ia sudah tahan uji Ia sudah tahan uji Ia akan menerima mahkota Mahkota kehidupan Yang dijanjikan Allah Kepada barang siapa yang mengasihi dia Wow saudaraku Jadi kenapa kita harus berbahagia saat menghadapi pencobaan dan ujian Karena bila kita bisa menang Bisa kita tahan uji Atas setiap pencobaan dan ujian itu Kita akan menerima mahkota saudaraku Mahkota kehidupan Kehidupan kekal Yang penuh kebahagiaan Yang dijanjikan Allah Bagi kita yang mengasihi dia Jadi apabila Tuhan mengizinkan saudaraku Dalam hidup kita Ada penderitaan mungkin Ada kesukaran mungkin Ada problema yang datang menimpa kita Jangan kita terlalu cepat Saudaraku mengambil kesimpulan Bahwa ini terjadi Karena adanya dosa Atau kehidupan yang Yang salah dalam hidup kita Tuhan Yesus mengizinkan Setiap penderitaan dan kesukaran Menimpa kita adalah untuk menguji Ada kalanya untuk menguji Kedewasaan rohani kita Supaya kita layak menerima Mahkota kehidupan Amin ya Kata mahkota ditulis dalam bahasa Yunaninya Dengan kata Stepanos Tuhan Stepanos artinya apa? Mahkota kehidupan kekal Mahkota hidup dalam kemuliaan kekal Bersama Yesus di sorga Wow luar biasa Jadi Stepanos Kalau dia dema itu mahkota raja Mahkota mungkin dari emas Atau waktu itu mah dari daun palem Saudaraku ya Mahkota warisan yang bersifat tidak kekal Hanya sementara di dunia ini saja Dan kebenaran yang kedua Saudaraku Pencobaan dan ujian terhadap iman kita Akan menghasilkan ketekunan Kenapa kita harus kuat Saat menghadapi pencobaan dan ujian Yakubus 1 ayat 3 berkata Sebab kamu tahu Ujian terhadap imanmu itu Ujian terhadap imanmu itu Menghasilkan ketekunan Wow Apakah tujuan dari pencobaan dan ujian Yang datang kepada kita Yang Tuhan izinkan Saudaraku Rasul Yakubus Menyatakan bahwa pencobaan itu Sebagai ujian iman Sebab kamu tahu bahwa Ujian terhadap imanmu itu Katanya ya Menghasilkan ketekunan Jadi kata kerja Kamu tahu atau tahu Adalah kunci dalam ayat ini Orang percaya harus tahu Bahwa pencobaan-pencobaan Dan ujian-ujian yang dialami Tidak datang secara kebetulan Dia percaya bahwa segala sesuatu Dari pencobaan dan ujian Yang datang kepadanya Semua karena seizin Tuhan 1 Petrus 1 ayat 7 Firman Tuhan berkata Maksud semuanya itu Yalah untuk membuktikan Kemurnian imanmu Yang jauh lebih tinggi Daripada emas yang fana Yang diuji kemurniannya Dengan api Sehingga kamu memperoleh Puji-pujian dan kemuliaan Dan kehormatan Pada hari Yesus Kristus Menyatakan diri Wow Jadi kata ujian Saudaku bahasa Yunaninya Ditulis dengan Dokimion Artinya Proses ujian Proses ujian Yang menghasilkan Kemurnian iman Seperti Pemurnian emas Yang harus dibakar Dengan api yang panas Hasil dari ujian iman Adalah Ketekunan Ketekunan Tidak mungkin diperoleh Kalau kita tidak mengalami Kesukaran-kesukaran Ketekunan Dalam bahasa aslinya Yunani Ditulis dengan Hipomone Artinya Kemampuan bertahan Saudaku Kemampuan bertahan Dalam menghadapi Penderitaan Dalam menghadapi Penganiayaan Dalam menghadapi Kemalangan Kata ketekunan ini Bukan berarti Sekedar bertahan Secara diam Atau secara pasif Atau pasrah Kepada keadaan Tetapi ketekunan disini Artinya bersikap Aktif Berani menghadapi Penderitaan Berani menghadapi Kesukaran Berani menghadapi Problema Sehingga kita Mampu Untuk menjadikan Situasi Yang sulit Yang tidak menyenangkan Menjadi sesuatu Yang menyenangkan Dan memuliakan Tuhan Amin ya Jadi saudaraku Benaran yang kedua Ini Saya ulang lagi Pencobaan dan ujian Terhadap iman kita Itu Akan menghasilkan Ketekunan Amin ya Biar kita semua Menjadi orang-orang Percaya yang tekun Yang kuat Saat menghadapi Pencobaan dan ujian Dan kebenaran yang ketiga Saudaraku Saat kita menang Menghadapi pencobaan Dan ujian hidup Akan menghasilkan Ketekunan Dan Kebenaran yang ketiga Ketekunan Akan menghasilkan Kesempurnaan hidup Kesempurnaan hidup Yakobus 1 ayat 4 Saudaraku Firman Tuhan Berkata Dan biarlah Ketekunan itu Memperoleh Buah yang matang Yang matang Supaya kamu menjadi Sempurna Dan utuh Dan tak kekurangan Suatu apapun Wow Jadi ketekunan Saat menghadapi Pencobaan Dan ujian-ujian Akan menghasilkan Kesempurnaan Keutuhan Saudaraku Dan tak kekurangan Sesuatu apapun Pastinya yang baik Dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang Yang percaya Kita tidak dapat Terburu-buru Saudaraku Dalam ketekunan Karena prosesnya Ketekunan itu Membutuhkan waktu Jadi Seperti emas Harus dibakar Supaya menjadi Emas murni Atau seperti Pohon anggur Saudaraku Supaya menghasilkan Buah Harus dibersihkan Harus dibersihkan Supaya banyak Berbuah Maka orang Kristen Juga harus mengalami Ujian Pencobaan Bahkan Kesukaran Bahkan Tantangan Hidup Supaya hidupnya Saudaraku Kuat Disucikan Disempurnakan Menjadi 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 utuh Secara karakter Secara iman Saudaraku Dan tak kekurangan Sesuatu Apapun yang baik Amin ya Indah sekali Saudaraku Bila kita menang Saat menghadapi Ujian Saat menghadapi Pencobaan Pencobaan Yang datang Seberat Apapun Saat kita bersandar Kepada Tuhan Kita akan Keluar Sebagai pemenang Percayalah Saudaraku ya Jadi inilah Tiga kebenaran Dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 Bagaimana kita dapat menang Menghadapi Pencobaan Dan ujian hidup Yang pertama Anggaplah Sebagai suatu Kebahagiaan Apabila Kita jatuh Kedalam berbagai Pencobaan Kebenaran yang kedua Pencobaan Dan ujian Terhadap iman kita Akan menghasilkan Ketekunan Saudaraku Dan kebenaran yang ketiga Ketekunan itu Akan menghasilkan Kesempurnaan Hidup Kita utuh Dan kita tidak Kekurangan Sesuatu apa yang baik Dari Tuhan Yesus Amin ya Yakobus 1 ayat 4 Saya bacakan lagi Dan biarlah Ketekunan itu Memperoleh buah yang Matang Supaya kamu menjadi Sempurna Dan utuh Dan tak kekurangan Suatu apapun Pasti suatu apapun Yang baik Dari Tuhan Yesus Amin Sudah Mari kita berdoa Oh Tuhan Terima kasih Untuk kebenaran Firmanmu Kalau mungkin Ada diantara Saudara kami Yang pada saat ini Sedang menghadapi Pencobaan Ujian yang berat Ada masalah Keluarga Masalah hidup Pekerjaan Ekonomi Sakit Penyakit Tantangan Dalam pelayanan Apapun juga Tuhan hamba Tuhan hamba berdoa Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu Dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Seperti biasa Kalau sudah diberkati oleh Morning Spirit Jangan lupa klik like Sub-sub Bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini Terus dan kalau kita Diberkati oleh Morning Spirit ini Bagikan kepada Banyak orang Supaya banyak orang Juga diberkati Sampai bertemu dalam Morning Spirit Selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi